Nah minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana firman Tuhan dalam rupa anugerah yang mengubah seorang teroris untuk menjadi seorang rasul. Dan kita sudah mempelajari dalam dua porsi, yang pertama adalah tentang pesan Paulus yang original. Dimana dikatakan di dalam Galatis 1 ayat 11 sampai 12, pesan Paulus yang original adalah dia mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan tidak melampaui manusia. Tidak ada disini nanti aja karena ini sudah dijelaskan minggu lalu hanya untuk sekedar merefresh apa yang saudara dengar minggu lalu dan tidak menjadi lupa. Yang kedua bagaimana transformasi kehidupan Paulus dari seorang teroris Saulus menjadi seorang rasul Paulus. Dan kita sudah sampai kepada poin A-nya sebelum pertobatan Saulus menjadi Paulus dan membutuhkan anugerah. Dalam Galatis 1 ayat 13-14 dan kita berhenti sampai disitu dan minggu ini hari ini kita akan meneruskan apa yang dimaksudkan oleh anugerah di dalam pertobatannya Paulus. Ini berarti Saulus sangat bergairah dalam, minggu lalu saya sudah jelaskan, agama cuis ortodoknya. Dalam Yahudi pembawaan dari tradisinya, kelahirannya, urat tetek moyangnya, bibit bobot dan bebetnya, bahkan pendidikannya, culturenya, dan zilnya, semangatnya. Tidak ada yang mengalahkan, semua di dalam diri Saulus itu ekselen. Saudara kita bisa bergairah, kita bisa sungguh-sungguh cari, tetapi kita bisa sungguh-sungguh salah. Ngerti gak? Ada banyak orang yang bergairah sungguh-sungguh bahkan rela menyerahkan nyawanya. Tetapi mereka berada di jalur yang keliru. Contohnya para teroris. Mereka bersedia untuk melakukan apapun. Dan minggu lalu saya sudah jelaskan sedikit bagaimana tentang sebuah agama di tempat kami tinggal dulu di Bali. Bagaimana mereka begitu penuh dengan gairah melakukan tugas dan tanggung jawab keagamaan mereka. Dan kita harus belajar dan malu kepada mereka. Karena mereka bukan ibadah seminggu sekali, mereka ibadah setiap hari. Bahkan mereka begitu berkorban dengan menjunjung tinggi apa yang mereka mau persembahkan. Gak boleh ditenteng, mereka ditaruh di kepala dan diberikan yang terbaik dan dipersembahkan. Dengan sangat-sangat sekusuk. Tetapi kita anak Tuhan seringkali jam-jam ibadah kita tajong, kita lupakan. Jam-jam baca Alkitab kita lupakan. Jam-jam doa kita lupakan. Dan banyak lagi yang lain kita lupakan. Jadi kita kalah bergairah dengan orang-orang yang memeluk agama dan keyakinan mereka yang luar biasa. Tetapi saya sudah jelaskan minggu lalu. Kekristenan bukanlah sebuah agama. Kekristenan adalah sebuah relationship, sebuah hubungan. Agama adalah usaha manusia untuk mencari Tuhan. Tetapi kekristenan adalah Tuhan yang turun mencari manusia. Dan dia mau tinggal di dalam kita. Itu sebabnya waktu dia mau pergi ke sorga kembali, setelah selesai penugasan dia untuk menebus dosa kita. Mati di atas kayu salib dan hari ketiga bangkit. Dan dia naik ke sorga, dia bilang, aku akan melengkapimu dengan roh kudus. Dan roh kudus itu akan menyertai engkau sampai kepada kesudahannya. Inilah kekristenan. Dan sayang sekali karena begitu banyak anugerah di dalam kekristenan. Sehingga kita sering menganggap ibadah, komitmen, disiplin menjadi hal yang kurang. Jujur saja berapa banyak diantara saudara yang melakukan puasa tiga minggu. Gak usah angkat tangan nanti malu. Ya, saya tidak mau mempermalukan. Tetapi mari kita belajar bagaimana kita bisa berdisiplin tetapi salah. Tetapi juga bagaimana kita yang punya anugerah begitu banyak. Tapi memandang anugerah begitu murah. Sehingga menyepelekan semuanya. Dua ekstrim ke kiri dan kanan ini. Mari kita jembatani hari ini. Kita belajar bagaimana dari seorang yang bernamanya Saulus berubah menjadi Paulus. Dan menjawab semua kebutuhan pertanyaan kita akan bagaimana hidup yang benar di dalam Tuhan. Saudara sebelum pertobatan Saulus. Dan sekarang kita masuk di dalam pertobatannya Saulus. Dua Romawi poin B Galatis 1 ayat 15 sampai 16 slide nomor 18. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku. Dan memanggil aku oleh kasih karunianya. Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku. Supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Bapak ibu saudara yang saya kasihi dan saudara-saudara yang ada dalam online. Ayat ini mengacu kepada pertobatannya Saulus. Setelah kita baca minggu lalu dalam Galatis 1 ayat 13-14. Bagaimana Saulus begitu bergairah. Mencari anak-anak Tuhan. Menganiaya, memukulinya, menyiksanya, bahkan membunuhnya sampai mati. Memasukkan penjara dan segala langkah yang dia pikir. Begitu bergairah di dalam Zionisme, di dalam Judaism. Tapi ternyata dia betul-betul salah total. Nah sekarang kita lihat dalam ekstremis yang kiri. Teroris. Tetapi ayat kelima belas tadi kita baca. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku. Memanggil aku oleh kasih karunianya. Kasih karunia adalah nama lain daripada anugrah. Dan ini yang saya kasih nama. Saving grace. Anugrah yang menyelamatkan. Nah ada sesatu yang menarik. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku. Saulus sebelum jadi Paulus. Saulus sudah dipilih Tuhan sejak dari dalam kandungan. Tapi fakta kehidupannya. Begitu dia lahir. Sampai pertengahan usianya. Dia tidak mengenapi panggilan Tuhan. Ternyata dia sangat bergairah menjadi orang yang menyiksa Tuhan. Apa firman Tuhan salah? Coba lihat. Terlalu banyak kita berpikir kalau Tuhan berfirman. Sekaligus langsung saat itu juga terjadi. Belum tentu. Ada banyak proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup seseorang. Nah kita akan jelaskan mudah-mudahan selesai. Tapi sekarang kita akan lihat satu kata yang menarik buat saya. Bukan kata-kata yang pewahyuan. Tetapi kata tetapi. Satu kata sambung yang sangat menarik. Saudara saya hampir mati tetapi. Kata tetapi ini menjelaskan sesuatu yang kontradiktif dari apa yang sebelumnya. Nanti kita jelaskan lebih jauh. Tetapi supaya saudara mengerti kenapa Paulus menulis tetapi. Nah Paulus yang sama juga menulis banyak kata tetapi di dalam suratan-suratan rasulnya. Kita buka beberapa contohnya sekarang kita lihat di dalam Efesus fasal yang kedua. Ayat yang keempat berkata demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Rahmat itu juga nama lain daripada Pak Rahmat. Eh anugrah rahmat kasih karunia diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu adalah anugrah. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkan kepada kita. Saudara kata tetapi ini penting. Seringkali kita melihat ah gak penting gak ada artinya tetapi. Sehingga kita mengurangi makna kata selanjutnya dari apa yang mau dicelapkan oleh Rasul Paulus ini. Satu contoh lagi Titus fasal 3 ayat yang keempat. Juga disana ada kata tetapi ketika nyata lagi-lagi kemurahan Allah atau anugrah Allah. Juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia. Dua kata tetapi ini dalam Efesus dalam Titus menjelaskan kontradiktif. Bahwa dia yang tadinya hidup dalam dosa tetapi karena rahmat yang kaya dari kasih karunia Tuhan membuatnya dia dilimpahkan. Yang tadinya tidak layak tetapi oleh anugrah dibuat layak. Titus 3 ayat 4 berkata ketika nyata kemurahan Allah. Dulunya mungkin Paulus tidak merasakan kemurahan Allah. Bukan mungkin itu pasti. Tetapi ketika nyata anugrah Allah juru selamat kita yang kasihnya kepada manusia. Sudara kita lihat. Tetapi Tuhan. Saya ambil contoh. Anak saya. Yosia kena leikimia yang mematikan. Tetapi Tuhan menyembuhkan. Ayu ini. Saya mengalami kecelakaan mobil beberapa kali. Tetapi tidak ada yang luka dan patah dalam tulang saya. Ini saya jadi saksi. Yang saya tabrak meninggal. Tetapi Tuhan menyelamatkan saya. Mobil saya ringsak, hancur. Tetapi saya tidak ada baret sedikitpun. Sudara lihat. Kata tetapi ini mengandung arti penting. Mungkin saudara yang bergumul dengan suami, dengan istri. Aku sudah give up lah dengan suamiku. Aku sudah give up lah dengan istriku. Tapi saya mau berkata jangan give up. Masih ada koma dan kata tetapi. Are you with me? Masih ada kata tetapi. Teruskan. Saudara malah sudah putus asa. Tetapi anugerah Tuhan memampukan kau. Amin? Amin? Wajah saya kena celaka ketampar bola. Tetapi tidak ada yang baret. Mari camkan. Saudara yang mendidik anak merasa bohwat. Tahu bohwat? Bahasa-bahasa program saya keluar. Nah bohwat itu. Orang sini apa itu om bohwat? Ya sudah give up, sudah gak tahu. Anak gue nakal, gak karuan. Gue sudah nyerah. Saya mau berkata. Saudara boleh bilang. Aku sudah hilang akal untuk anakku itu. Tapi jangan titik. Kasih koma. Tetapi. Tuhan bisa membuat dia bertobat. Amin? Jangan dahulukan titik. Tetapi koma. Tuhan tidak pernah give up kepada hidup saudara. Saudara berkata. Aduh aku dosa. Aku orang berdosa. Siapa ada orang yang gak berdosa? Semua kita berdosa. Tapi jangan berhenti di titik. Kasih koma. Tetapi. Aku pertanya. Aku tahu anugerah Tuhan. Lebih daripada dosaku. Amin? Saudara. Jangan pikir orang yang berdiri di depan saudara. Hidupnya selalu enak. Eng-eng. Lenggang. Lenggang. Kangkung. Tidak. Saya tidak pernah berjalan di jalan tol. Yang belakangnya ada ol. Tahu tol? Belakangnya ada ol? Apa? Tol ol. Hidup kekristenan tidak pernah Tuhan janjikan jalan tol. Hidup kekristenan selalu akan menemui jalan-jalan yang berliku. Lembah-lembah yang curang. Jembatan yang sempit. Kesulitan yang banyak. Temptation yang luar biasa. Tetapi. Anugerah Tuhan menyertai kita. Amin? Amin. Nah, pakailah, bawalah pulang kata tetapi ini. Dalam hidup saudara. Bahwa Tuhan mampu mengubah hidup kita. Itu disebut saving grace. Dan kita sering mengenalnya amazing grace. Sekarang poin B nomor dua. Pertobatan melibatkan perencanaan abadinya Tuhan. Dan saya menyebut ini dengan enabling grace. Enable grace. Enable adalah yang memampukan. Kasih karunia atau anugerah yang memampukan kita. Waktu saudara terima paket keselamatan. Yang saudara cuma kenal saving grace. Di dalam saving grace ada justifying grace. Ada teaching grace. Dan ada enabling grace. Paulus menulis. Tuhan yang sejak kelahiranku telah memisahkan aku. Tadi kita baca dalam gelati fasal 13. Tuhan sudah memanggil Saulus atau Paulus dari sejak dalam kandungan. Tetapi faktanya ternyata berkebalikan. Dalam hidupnya dari mulai nol sampai dia bertobat ketemu Tuhan. Hidupnya sangat menjadi teroris. Nah kita lihat. Bahwa pelayanan atau pengalaman Paulus mendapatkan panggilan dari sejak dalam kandungan. Bukan hak istimewa sang Saulus sendiri. Terlalu banyak di Alkitab yang kita lihat. Bahwa orang-orang yang Tuhan panggil. Memiliki kemampuan enabling grace. Itu juga Tuhan panggil sejak dari dalam kandungan. Kita lihat Yerimia 1 ayat yang kelima. Saudara bisa mengikuti saya? Betul? Mengerti? Enggak bingung kan? Yerimia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibuku. Aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan. Aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tuhan berkata kepada Paulus. Aku panggil engkau dari kandungan. Tapi kenyataannya brojol jadi orang yang bocengli. Ya kan? Orang bilang puthau. Kia. Apalagi. Kata-kata yang jelek yang semuanya ada. Dialami oleh Saulus. Dan Tuhan berkata kepada Yerimia. Yerimia menulis tentang hidupnya. Sebelum aku membentuk engkau. Aku disitu huruf besar adalah Tuhan. Sebelum Tuhan membentuk engkau dari rahim ibumu. Aku telah mengenal engkau. Sudara perhatikan. Tuhan mengenal Yerimia. Sejak dari dalam kandungan. Bahkan sebelum ada di kandungan. Saya percaya Tuhan sudah mengenal Yerimia. Dan Tuhan sudah menetapkan Yerimia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Bukan karena dia baik. Bukan karena dia faithful. Bukan karena dia setia. Bukan karena dia hebat. Bukan karena dia puasa. Bukan karena dia bayar perpuluhan. Tetapi penetapan Tuhan lah. Terlalu banyak di dalam Alkitab yang bicara tentang penetapan Tuhan. Nothing to do with what you can do. Yang kedua kita lihat. Dari Yerimia kita lihat ke Yesaya. Yesaya fasal 49 ayat 1. Juga berkata yang sama. Dengarkanlah aku. Hai pulau-pulau. Perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan. Telah menyebut aku sejak dari perut ibuku. So buat Tuhan tidak ada accidentally. So buat Tuhan tidak ada sesuatu yang kalau engkau berbuat begini, Tuhan akan lebih mengasihimu. Kalau engkau tidak berbuat begini, Tuhan nanti akan kurang mengasihimu. Buang definisi yang seperti itu. Tilep pengertian itu. Karena Tuhan sudah menetapkan sejak dari kandungan. Siapa orangnya akan jadi apa untuk dibuat apa. Walaupun pada kehidupannya, kenyataannya belum terjadi. Saya kasih contoh satu lagi. Siapa yang dari kandungannya suara Tuhan tetapkan. Bahkan Tuhan urapi dengan roh kudus. John the Baptist. Johannes the Baptist. Kita buka luka 1. Luka 1 ayat 15-17. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan roh kudus mulai dari rahim ibunya. Saudara perhatikan penuh roh kudus dari rahim ibunya. Bukan karena dia doa puasa. Bukan karena dia ada di kamar loteng berbahasa roh. Tetapi dari dalam kandungan, dia sudah penuh dengan roh kudus. Karena Tuhan yang menetapkannya. 16. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan. Danlah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan. Dalam roh dan kuasa Elia. Yang membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran-pikiran orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan. Suatu umat yang layak. Saudara perhatikan. Ada panggilan di dalam kandungan. Tetapi juga ada tujuan dari panggilan itu. Ini semua dua kubu. Yang saya sebut gapnya adalah enabling grace. Kemampuan atau anugerah. Yang memberi kemampuan kita. Untuk dipilih oleh Tuhan. Dan ditetapkan oleh Tuhan. Dan melakukan purpose dan destiny. Yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Itu pun anugerah. Are you with me? Terakhir sekarang. Saya bawa. Tadi kan orang-orang hebat di dalam Alkitab. Yerimia, Yesaya, John the Baptist. Sekarang bagaimana dengan saya pak? Itu kan orang-orang hebat. Toko-toko Alkitab. Saya kan gak ada pak. Siapa yang bilang gak ada? Karena anda kurang belajar. Jadi anda gak tahu. Umatku binasa karena? Hoflog. Oke. Buka sekarang. Efesos 1 ayat 3 sampai 6. Efesos 1 ayat 3 sampai 6. Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita. Yesus Kristus yang dalam Kristus. Telah mengarungkan kepada kita apa? Segala berkat rohani. Lagi-lagi ini salah. Salah. Saya sudah ngomong berpuluh-puluh kali. Kalau gak ratusan kali. Bahwa ini salah terjemahan. Tuhan tidak memberikan berkat rohani bagi kita di sorga. Tapi dalam terjemahan Inggris adalah dalam heavenly places. Heavenly places artinya banyak tempat yang ada hadirat Tuhan. Which is not heaven. Amen. Tapi ini bukan penekanan saya. Penekanan saya adalah dalam ayat 4. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita. Sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dia telah memilih Finardi sebelum dunia dijadikan. My goodness. Masuk akal gak? Mana bisa om? Ya karena kita mikirnya dengan dimensi ruang dan waktu kita. Tapi saudara mesti balik kepada Tuhan. Tuhan tidak punya dimensi ruang dan waktu. Dia hidup from eternity to eternity. There is no time. Dia outside of time. Jadi waktu dia merencanakan di dalam kekekalan. Terus terjadinya sekian puluh tahun kemudian. Atau seratus tahun. Atau mungkin ribu tahun. Buat dia tidak ada masalah. Karena dia sudah merencanakannya. Stefanos nikah dengan Vina. Walaupun baru sebulan. Belum ya? Sebulan. Padahal Tuhan sudah rencanakan. Sebelum kamu lahir. Nanggam gak? Ijul belum nikah. Karena belum ketemu. Nanti kalau sudah ketemu. Pasti Tuhan sudah rencanakan. Amin. Pasti Ijul nikah. Gak punya karunia membujang kan? Nah. Sudah jangan salah ngerti. Sekarang Ijul punya karunia membujang. Tetapi nanti kalau merit. Ijul punya karunia merit. Amin. Oke. Jadi. Ia telah membuat. Ia telah membuat kita. Dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi pemilihan Tuhan. Bukan karena kamu cantik. Kamu ganteng. Kamu seksio. Bital. Bodi gitar Spanyol. Atau kamu lurus so. Kayak genderalu. Eh. Kayak genderalu. Kayak bantal. Sorry. It's nothing to do with that. Amin. Dilet-let ya. Kata genderalu itu gak boleh keluar. Itu keceplosan. Salah omong. Sudah dilihat. Gak peduli. You kriput seperti I. Sudah sixty. Orang bilang seket siji. Yang orang jawab. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Senggol kiri kanannya. Dengar. Lu jadi kayak gitu. Lu ken kendak Tuhan lu. Bukan mau lu. Bilang gitu. Iya kan. Walaupun itu belum tentu benar 100%. Kristus. Eh. Paul Saulus jadi teroris. Kan belum bukan kendak Tuhan kan. Tapi bisa aja. Masa-masa jelek lu. Masa-masa bobrok lu. Itu adalah juga bagian daripada rencana Tuhan. Amen. Nah. Pertimbangkanlah fakta. Menakjubkan. Bahwa Tuhan memanggil Paulus sebelum dia lahir. Namun Paulus menghabiskan waktunya bertahun-tahun. Dengan memberontak melawan Tuhan. Menganyaya gereja. Tidak heran Paulus mengatakan tentang pertobatannya. Sebagai kesabaran Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan sabar kepada Saulus. Tuhan sabar juga kepada Adi Kasidi. Tuhan sabar juga kepada Samuel Yusuf. Tuhan sabar juga kepada Anda. Titik kesabaran Tuhan akan habis waktu Anda mati. Sebelum Anda mati. Anda masih punya opportunity. Kesempatan. Untuk berbalik. Untuk menikmati. Saving grace. Dan enabling grace-nya Tuhan. Amin. Lihat. Satu Timotius satu ayat enam belas. Tetapi justru karena itu aku dikasihani. Agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa. Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka. Yang kemudian percaya kepadanya. Dan mendapat hidup yang kekal. Kehidupan Saulus dikatakan. Akulah contoh yang paling ekstrim. Akulah lihat bagaimana dulu. Aku sangat gila-gilaan menganiaya Tuhan. Anak-anak Tuhan aku bunuh. Aku siksa. Aku penjarakan. Aku kejar-kejar. Aku gebukin. Tetapi. Karena kasih anugerah Tuhan. Yang memampukan aku sampai saat ini. Aku bisa menjadi rasul yang luar biasa. Lihat kehidupan Saulus yang seperti itu. Kita belajar banyak. Bagaimana kehidupan kita saat ini. Tidak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan kehidupan Saulus. Yang begitu rusak. Sehingga dia pun berkata. Dari antara orang yang paling berdosa. Akulah paling berdosa. Dari semuanya. Sudara. Jangan izinkan iblis menuduhmu. Berkata kamu gak layak. Kamu goblok. Kamu offlock. Kamu begini. Kamu begitu. Kamu begini. Jangan izinkan iblis menuduhmu. Mari izinkan enabling grace. Atau kasih karuni. Atau anugerah. Yang memampukan dari Tuhan. Untuk membuat kau bangkit kembali. Dan hidup. Dan sungguh-sungguh dedikasikan hidupmu untuk Tuhan. Amen. Regardless keadaan yang sedang kau hadapi. Mungkin kau sedang dalam keadaan sakit parah. Bertahun-tahun. Mungkin kau sedang dalam keadaan menderita. Mungkin dalam keadaan rumah tangga. Yang diancam perceraian. Anak yang lagi mabur. Kena drug. Di gondol wewek gombel. Kena narkoba. Dan lain sebagainya. Anak-anak yang lagi berontak. Ucapkan enabling grace-nya Tuhan. Kalau anak-anakku sekarang dalam keadaan begini. Kalau bisnisku dalam keadaan begini. Kalau studiku dalam keadaan begini. Aku percaya anugerah Tuhan mampu. Menjamah mereka semuanya. Dan mengubah mereka kembali. Untuk melakukan sesuatu yang indah bagi Tuhan. Amen. Sekarang saya masuk ke yang ketiga. Pertobatan bagi Saulus maupun kita. Melibatkan justifying grace. Melibatkan anugerah yang membenarkan. Anugerah yang membuat kita benar. Paulus berkata. Tuhan yang memanggil saya dengan kasih karunianya. Tuhan memanggil Paulus dengan kuat dan efektif. Sama dia. Seperti dia memanggil kita semuanya. Panggilan Tuhan terhadap kita. Berbeda panggilan manusia terhadap manusia. Saya kasih contoh satu panggilan. Saya punya anak dua. Lagi mereka kecil-kecil. Saya panggil. Ayo makan. Tidak segera mereka datang ke meja makan. Kadang-kadang ada yang lagi main game. Lagi nonton. Lagi apa. Teriak lagi. Ayo makan. Iya. Tapi gak datang. Ayo makan. Ayo makan. Tapi gak nongol. Sampai berkali-kali kita panggil mereka gak nongol. Kenapa? Ada suara panggilan. Ada kemampuan memanggil. Tapi tidak punya power untuk draw them. Untuk melakukan panggilan. Sudah nangkap gak disini? Panggilan orang tua terhadap anak. Panggilan suami terhadap istri. Mam makan. Ya. Padahal gak datang sampai setengah jam kemudian. Kita orang tua. Kita orang-orang yang punya otoritas. Tetapi ternyata kita tidak punya kemampuan. Untuk membuat panggilan kita. Sehingga anak itu dipengaruhi. Sehingga orang yang kita panggil. Punya gairah untuk datang melakukan panggilannya. Dan inilah panggilan Tuhan yang terjadi. Waktu Tuhan memanggil saudara dan saya. Dengar baik-baik. Kita tidak punya kemampuan untuk menolaknya. Dan Tuhan tidak perlu memaksa kita untuk melakukannya. Kenapa? Karena di dalam kuasa panggilannya. Dalam suara panggilannya. Itu sudah terdapat kuasa ajaib yang membuat kita melakukannya. Satu contoh. Waktu Tuhan membangkitkan Lazarus dari kematian. Tuhan berkata apa? Lazarus keluar. Now. Tuhan tidak perlu datang. Buka kuburannya. Lalu ambil mayatnya CPR. Pish, 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 pish. 25 kali. Pukul. Puk, puk, puk. Wah hidup lagi dia. Tidak begitu. Tuhan tidak perlu datang untuk berkata. Aduh bau gimana. Ayo Luz, Luz, Luz. Eh Lazarus, Lazarus. Ayo bangun dong. Ayo bangun dong. Tidak perlu seperti itu. Tuhan tidak perlu memujuk. Tuhan tidak perlu merayu. Tuhan tidak perlu melakukan action apapun. Karena di dalam panggilan dia. Ada kuasa yang menyertai panggilan itu. Untuk membuat orang yang dipanggilnya. Melakukan apa panggilannya. Sudara mengerti gak maksud saya? Waktu Tuhan merdakan angin topan. Tuhan tidak berkata. Hei topan. Nurutlah sama aku. Kamu teduhlah ya. Jangan bikin malu aku. Yesus tidak bilang gitu. Yesus cuma berkata. Diam dan teduhlah engkau. Ada kuasa di dalam panggilannya. Justifying grace. Mungkin saudara tidak rasakan. Waktu Tuhan memanggil Sarah. Bukan. Ci Sarah. Ci Sarah. Ci Sarah. Bukan. Tapi waktu Tuhan panggil. Aku ubah kamu jadi Sarah. Ada kuasa yang menyertai dia. Dan pada waktu Tuhan berkata. Aku panggil Sarah. Maka justifying power. Justifying grace-nya itu. Bekerja. Membuat Sarah. Bangkit berdiri. Dan berkata. Haleluya. Tuhan memanggil aku. Lazarus keluar dari kubur. Walaupun belum terbuka. Ikatannya masih terbelenggu. Tapi dia menurut panggilan Tuhan keluar. Walaupun dengan oncelot. 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 Tapi ada kuasa yang membuat panggilannya Tuhan keluar. Panggilannya Tuhan terlaksana. Waktu Tuhan memanggil Ilu. Dari suku Bali. Yang sangat-sangat dominan. Dengan Balinese culture-nya. Ilu. Pergi ke Australia. Layani hambaku. Mohah Tuhan. Dia ngomong gitu. Enggak ah Tuhan. Tapi dia enggak bisa tahan. Kenapa? Karena Tuhan memanggil dia. Tidak ada yang bisa tahan. Kedua waktu Tuhan memanggil hidup anda. Istriku. Waktu kami dipanggil ke Australia juga. Dia berkata. Enggak. Enggak pengen. Jadi hamba Tuhan full time. Enggak mau. Mana bisa tahan. Tuhan bilang. Kamu harus ikut suamimu pergi. Iya. Aku minta syarat ini. Syarat ini. Semua syaratnya dipenuhi. Itu hebatnya Tuhan. Justifying grace. Saya enggak perlu cerita disini panjang. Enggak selesai nanti khutbanya. Tapi justifying grace adalah kuasa yang memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan panggil dalam hidup kita. Dan ini ada di dalam setiap panggilan hidup kita. Dan ini ada dalam setiap kehidupan kita. Setiap kita yang ada disini sekarang yang sudah bertobat. Saudara punya justifying grace. Dan saudara jangan salah ngerti. Justifying grace bukan saudara lakukan sesuatu baru saudara benar. Tidak. Justifying grace adalah sama dengan saving grace. Sama dengan enabling grace. Dan itu pemberian. Saya sudah bahas sebulan lalu. Eh tiga minggu yang lalu. Bahwa justifying grace. Matius 6,33. Carilah dahulu kerajaan alat dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah carilah dahulu kerajaan alat dan kebenarannya. Bukan berarti kita berusaha untuk membuat hidup kita jadi benar. Saya kasih contoh waktu itu. Saya sudah puasa tidak makan babi, udang, lobster, kepiting. 30 tahun lebih. Kecuali sekali-sekali waktu ke luar negeri saya melanggar. Waktu saya ke Jepang. Saya melanggar makan kepiting sosial crab. Yang begitu enak. Katanya orang memang cuma ada di Hokkaido. Jadi saya bilang Tuhan. Waktu saya janji. Kan gak termasuk sosial crab kepiting ya. Gitu loh. Ya saya cuma bilang kepiting gitu loh. Terus sekali lagi waktu di Jepang juga. Anak-anak saya bilang. Pap ini babinya enak banget. Ini kuru bota babi. Yang gak ada dimana-mana. Kuru bota babi itu. Kalau saudara tahu wagyu beef. Ini babi. Wagyu beef itu beef yang dirawat khusus. Dikasih minum susu. Dipijitin katanya. Sehingga gak serik dagingnya lempuk. Dan ini babinya. Anak-anak bilang. Pap ini enak sekali. Saya bilang kamu salah ngomong. Papi itu sudah begitu lama gak makan babi. Jadi sekarang gimana bisa tahu. Babi ini enak apa enggak. Rasanya sudah lupa. Rasa babi itu kayak apa. Tapi karena memang anak-anak membujuk. Akhirnya yaudah lah kita cobain makan. Terus dia tanya. Gimana pap? Bedanya atau enggak? Yang gak tahu lah. Karena udah sekian tahun gak makan babi. Sekarang tiba-tiba makan kurubota. Ya rasanya kayak babi aja. Nah itu yang saya katakan. Bukan karena puasa seperti itu. Maka kita punya justifying grace. Bukan karena saudara bayar perpuluhan. Bukan karena saudara doa lebih lama dari orang lain. Bukan karena saudara rajin pelayanan punya justifying grace. Bukan. Justifying grace adalah kemampuan dari Tuhan. Untuk ada hidup di dalam kebenaran Tuhan. Walaupun orang-orang di sekitar Anda. Menuding Anda. Anda tidak layak. Are you with me? Pertanggungan jawab Anda bukan kepada orang lain. Dan jangan pernah mencari kelayakan dari orang lain. Kelayakan Anda hanya ada di dalam Tuhan. Sampai hari ini saya sudah puasa satu tahun lebih hampir sebulan. Beda dengan puasa yang tadi. Ini puasa ini. Sampai kapan om mau puasa? Saya gak tahu. Tetapi tadi pagi saya sudah dapat ayat lagi yang sangat menyentuh saya. Saya bagikan itu kepada istri saya. Bahwa engkau prisoner of hope. Tuhan akan memberikan engkau ganda. Saya langsung merenungkan apa prisoner of hope. Prisoner of hope adalah orang yang diikat. Di penjara tapi dalam pengharapan. Anak-anak Tuhan dibuat tidak berdaya. Dibuat tidak mampu sepertinya lemah. Tanganmu dibelenggu. Kakimu dipasung. That's prisoner. Tapi kita bukan prisoner karena daging. Kita bukan prisoner karena dosa. Kita bukan prisoner karena kelemahan. Kita bukan prisoner karena cacat. Tapi kita prisoner karena kebenaran. Karena hope. Orang yang sepertinya tidak bisa melakukan apapun. Tapi hidup dalam kebenaran. Sepertinya lumpuh. Sepertinya tidak bergerak. Ruangannya di penjara. Tapi kau hidup dalam kebenaran. That's the prisoner of hope. Dan pada waktu prisoner of hope ini melakukan tugasnya karena Tuhan. Maka Tuhan berjanji dalam ayat Sakarya. Pasal 6 ayat yang ke-12 itu berkata. Bahwa aku akan mau restore double portion buat kau. That's justifying grace. That's justifying grace. Bukan karena kita yang berbuat. Tapi karena Tuhan yang melakukannya. Sekarang saya masuk yang keempat. Teaching grace. Pertobatan memampukan kita untuk melihat rencana dan kemuliaan Tuhan. That's teaching grace. Dan ini yang juga paling banyak disebelin oleh anak-anak Tuhan. Saudara kalau bicara soal Bible study. Coba kita kumpulin orang. Mari kita KKR Bible study. Tidak ada yang tahu. Tapi mari kita KKR. Praise and worship. Pandeluh nih gereja. Jinkrak-jinkrak. Haleluya. Apalagi kalau bilang. Ayo kita KKR. Bawa yang sakit Tuhan sembuhkan. Penuh dengan yang sakit. Tapi kalau bilang mari kita penuhkan gereja. Belajar Alkitab. Paling sepuluh orang yang nonggong. Kenapa? Kita tidak suka teaching grace. Kita sangat suka dengan hal-hal yang membangkitkan emosi. Dengan hal-hal yang membangkitkan semangat. Semangat, gairah. Tidak ada salahnya hal itu. Tetapi saudara kalau memelihara itu. Saudara cuma mencari even. Saudara cuma mencari hal-hal yang menyukakan. Yang men-trigger saudara. Dengar baik-baik. Mujijat. Tidak membuat kita menjadi kuat dalam pengajaran. Mujijat tidak membuat kita bertumbuh. Mujijat membuat kita mengenal Tuhan. Mujijat membuat kita amazed akan perbuatan Tuhan. Tapi amazed dan herannya kita. Cuma terbatas seumur jagung. Beberapa minggu, beberapa bulan. Setelah itu kita menuntut amazed yang lagi. Yang lain lagi, yang lain lagi. Nah selalu banyak anak Tuhan mencari event-event seperti itu. Aduh tadi pengajarannya. Bukan pengajarannya, aduh tadi itu pujiannya mengangkat. Seperti adonan lagi diangkat. Wah suasana ibadannya enak sekali aku suka. Nah saudara yang engkau cari adalah hal-hal yang menyukakan engkau. Tetapi kita tidak pernah mencari atau memposisikan hidup kita di dalam pengajaran yang benar. Karena pengajaran yang benar, dengar bagit, akan mengorek kesalahanmu. Pengajaran yang benar akan menempeleng engkau. Pengajaran yang benar akan menyakiti hatimu. Terlalu banyak orang datang ke gereja, berkata itu gila tuh. Gembalanya tukang nyindir gue tuh. Emangnya dikira senang nyindir anda. Saudara saya kotba bukan untuk menyindir anda. Saya berkotba adalah menyampaikan kebenaran firman. Dan kalau anda tersindir jangan sakit hati. Dan besok minggu depan gak datang lagi. Tetapi anda harus bersyukur bahwa aduh Tuhan baik ya. Dia tahu loh kesalahanku. Sampai aku disinggung, aku dikiris, aku sakit. Tetapi justru kesakitan inilah yang membuat kita bertumbuh di dalam kebenaran akan Tuhan. Amen. Kita buka 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari, 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 tentang, nah. Kemuliaan Allah dibuka pelan-pelan sesuai dengan saudara mau diajar atau enggak. Kebutaan kita akan kemuliaan Tuhan diangkat pelan-pelan lewat pengajaran. Tanpa diajar umatku akan binasa. Saudara dengar baik-baik. Kalau saudara sudah 40 tahun di gereja, tapi imanmu kayak anak umur baru bertobat, baru umur 8 bulan, 1 tahun. Ini lucu. Saudara mau enggak punya anak umur 40 tahun tapi masih lucu 1 bulan atau 1 tahun. Tapi begitu banyak orang seperti itu di dalam gereja. Sudah 20 tahun bergereja tapi masih lucu-lucunya. Aduh lucu kiti-kiti-kiti disuruh kerja enggak bisa. Jatuh. Disuruh lakukan sesuatu enggak enggak mampu karena masih kecil. Disuruh tanggung jawab boro-boro. Anak kecil enggak bisa dikasih tanggung jawab. Dan begitu banyak gereja yang salah mengaplikasikan teaching grace ini. Sebelum mereka mengajar jemaatnya untuk bertumbuh menjadi dewasa. Mereka begitu bertobat, mereka pikir pertobatan adalah puncak daripada perjalanan iman. Kita keliru. Pertobatan itu baru bor balu baby. Dan perlu dididik, perlu diarahkan, perlu ber-KM, perlu ikut som, perlu ikut sekolah, pelajaran, perlu untuk datang kepada ibadah-ibadah pengajaran. Jangan lewatkan KM. Amin. Kita banyak cuma mau mendengar firman yang menyukakan kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saudara tidak akan bisa melihat kemuliaan Allah yang ada di dalam wajah Kristus tanpa selaput yang menyeluputi matamu, pengkiranmu, diangkat oleh Tuhan lewat pengajaran anugerah, teaching grace. Oleh hamba-hamba Tuhan yang Tuhan urapi, yang bisa membuka pengertian-pengertian yang terselubung di hadapan engkau. Walaupun engkau sudah baca Alkitab, walaupun engkau sudah dengar firman yang sama, tapi engkau tidak mengerti, tapi ada masanya, pada waktu engkau taat, pada waktu engkau setia, Tuhan mengirim seseorang dan membukakan pengertian itu lewat pengajarannya. That's teaching grace. Paulus sebelumnya mengetahui ajaran Kristen, bukan gak tahu. Dia sangat tahu, bahkan dia mungkin mempelajarinya, tetapi dia tidak menerimanya. Terlalu banyak kita mencari Alkitab, hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Wah ayat ini enak nih, kenapa? Bagus buat aku lagi perlu. Kalau gak perlu, gak enak. Itulah caranya kita. Alkitab yang menarik buat anda diapain? Dikasih tanda, di highlight, dikasih garis bawah. Gak cukup, dengar baik-baik, senggol kiri-kanannya. Alkitab yang menarik perhatianmu gak cukup di highlight, gak cukup diingat, gak cukup digaris bawahi, gak cukup dikasih tanda, gak cukup dihafalkan, senggol. Dilakukan. Kita cuma sampai pada batas mengingat, boro-boro mengingatnya. Bentar pulang juga, tadi Om Sayyam kotba apa? Pokoknya grace. Yang lain, aduh gue gak tau dah. Om Sayyam tadi kotbanya seru sampai kini ngeteng. Kasian dia. Sudara lihat gak? Sudara pikir mempersiapkan kotba seperti ini gampang berminggu-minggu nih. Jadi kita lihat bagaimana caranya kita menghargai sebuah pengajaran. Saya gak tersinggung. Sudara disini menghadapi pengajaran yang diberikan saya sampai berkeringat, sampai bercucuran. Sudara hormat kepada saya sangat luar biasa. Orang hormat sekali cukup sudara hormatnya. Sampai berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan lah hormati saya. Sekali aja cukup nganggut gitu loh. Jangan berlebihan nganggut sampai tiga-empat kali gitu loh. Makanya saya kadang-kadang bilang kalau lagi ngantuk colok matanya gitu loh. Hargai pengajaran yang dari Tuhan. Amin. Catat kalau perlu. Saya jarang sekali yang mencatat. Sudara pikir kau lebih hebat dari saya. Saya mau khotbah gini aja ini udah pandas halaman. Tapi sudara mendengarnya cuman enak. Makanya nanti pulang. Apa khotbah nyatir? Grace. Sudara bukan nyindir. Tapi mari kita berubah. Waktu Anda mau bertumbuh dalam Tuhan. Hargai pengajaran. Cari kebenaran firman. Lewat hidup Anda. Lewat kotbah orang lain. Lewat buku. Lewat apapun. Melalui rohnya. Tuhan membukakan. Sudara pikir apakah sudara tahu bahwa saya ini dari dulu seperti ini? Enggak. Ini saksi hidup nih. Sudah 39 tahun hari ini nikah dengan istri saya. Tanya dia dulu saya juga males baca. Tapi karena betul-betul panggilan Tuhan dalam diri saya. Membuat saya sekarang. Saya tujuh hari dalam seminggu ada di kantor. Baca kitab. Mempersiapkan kotbah. Baca buku. Enggak boring. Tapi anak saya lebih hebat lagi. Karantina seminggu di hotel di Jakarta. Saya bilang boring gak kamu? Enggak. Waktunya kurang pap. Lah? Karantina seminggu gak boleh keluar kamar. Kamu gak boring. Enggak pap kurang. Kenapa? Kamu ngerjain apa? Ya banyak lah. Saya nyiapin kotbah, nyiapin pengajaran, nyiapin ini, nyiapin itu. Saya bilang angkat topi dah. Bapak kencing berdiri, murid, anak kencing berlari. Dengar baik-baik. Waktu saudara spend time with God. Keturananmu akan melakukannya sama. Amin. Amin. Paulus menikmati bagaimana Tuhan mengubah dia. Lewat teaching grace-nya. Terlepas dari, oh saya ingat satu kali. Teaching grace itu mengkoreksi. Saya ingat berapa tahunnya lupa, tapi saya ingat kejadiannya. Waktu saya mau ujian sim yang kesekian kalinya disini. Saudara ngalami gak waktu ujian sim, saudara dites mata. Suruh lihat ke depan, betul gak? Suruh lihat ke depan. Saya waktu itu bilang, saya gak perlu pakai kacamata karena saya udah gak minus. Saya bisa lihat. Tapi ternyata, waktu saya dites gak pakai kacamata, saya lihat matanya kuruk-kuruk gitu, saya gak bisa baca. Terus akhirnya si petugasnya bilang, Pak, Bapak kan punya kacamata. Coba pakai kacamata. Begitu saya lihat, oh saya bisa baca. Jadi si petugas itu bilang, you need glasses when you're driving. Dengar baik-baik. Ini mendarah daging dalam diri saya. Saudara perlu kacamata Allah waktu saudara mempelajari firman. Dengan kacamata Allah correcting glasses, Anda bisa mengerti apa yang firman Allah maksudkan. Nangkap gak maksud saya sih? Anda tidak bisa membaca Alkitab dengan kacamata pengertian dunia. Anda tidak bisa membaca Alkitab untuk mengerti justify inggrisnya Tuhan. Dengan keinginanmu sendiri. Dengan kemampuanmu sendiri. Harus ada correction lens dari Tuhan yang bersedia untuk membongkar apa yang kau yakini selama ini. Yang kau pikir betul tapi ternyata tidak betul. Itulah correction dari Tuhan. Lihat 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 17. Kita baca. 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 17. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia. Sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara buktikan bahwa justifying grace. Calling grace. Dan sekarang teaching grace bekerja dalam dirimu. Hei, om saya sudah lakukan. Pak saya sudah berusaha. Tapi saya sering gagal. Baca Alkitab. Saya sering gagal saat teduh. Saya mau ngomong jujur di hadapan saudara. Apa saudara pikir gembalamu sama ibu gembalamu gak pernah gagal? Ayo kita buka-bukaan. Asa jangan telanjang. Siapa orang yang tidak pernah gagal? Dalam melakukan kendak Tuhan. Kita semua penuh dengan kegagalan. Tetapi tadi saya sudah bilang. Di dalam enabling grace. Don't give up. Go for it again. Do it again. Repeat it again. Kristus sudah mati bagi kita semua. Dan dia mau kita diangkat untuk mengerti apa yang dia mau. Lewat pengajarannya. Lewat pembukaan alam roh kita. Dan itu ada di dalam teaching grace. Kita diajar. Baca Alkitab gak ngerti. Teruskan baca. Jangan berhenti. Nanti satu kali engkau akan mengerti. Entah itu Tuhan berikan pewaiyuan. Entah itu kau baca buku. Entah kau dengar kotbah. Entah kau dengar kesaksian. Atau apa saja. Tuhan akan buka ketidakpengertianmu. Menjadi engkau mengerti. Sebab itu jangan menilai orang lain dengan kehidupanmu. Gue gak percaya dia. Gue juga gagal. Dia juga pasti gagal. Hei. Itu kebodohan. Menstandarkan hidup orang lain dengan hidupmu. Amin. Jangan. Kita melihat dengan mata yang baru. Kita berpikir dengan pikiran yang baru. Kita mendengar dengan telinga yang baru. Dan kita merasakan kasih sayang Tuhan. Dengan kasih sayang yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita mengerti pemikiran Tuhan. Firman Tuhan. Lewat pikiran dan karya Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Amin. Nah sekarang saya tiba pada poin terakhir. Cukup. Masih ada tiga menit. Pasca pertobatannya. Setelah pertobatannya. Kesetiaan pada Yesus. Ini juga termasuk enabling grace. Ini termasuk anugerah yang memampukan. Kalian T1 ayat 16. Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku. Supaya aku memberikan dia. Di antara bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Saya tertarik dengan satu kata lagi. Supaya. Sudara dipanggil oleh Tuhan. Mengalami saving grace. Mengalami teaching grace. Mengalami justifying grace. Supaya. Rencana Tuhan. Panggilan Tuhan dalam dirimu. Bukan untuk engkau nikmati sendiri. Tetapi engkau menjadi berkat bagi banyak orang. That's enabling grace. Kasih karunia yang memampukan kita. Menjadi berkat bagi orang banyak. Di sekitar kita. Sudara tidak perlu menjadi pengajar seperti saya. Sudara tidak perlu menjadi ibu gembala seperti istri saya. Tapi sudara perlu tahu. Bahwa dalam setiap panggilan hidup orang percaya. Ada satu misi Tuhan yang besar. Untuk engkau menjadi berkat. Untuk engkau menjadi teladan. Bukan telatan. Yang datang ke gereja terlambat saya enggak dengar ya. Engkau dipilih bukan untuk telatan. Engkau dipilih untuk jadi teladan. Amin. Amin. Ada aku yang baru. Aku kita tidak pernah mati. Sampai kapanpun kita punya aku. Tapi aku kita yang baru. Tidak lagi bertahta. Menjadi raja. Kita harus turun akunya. Jangan dikit-dikit mudah tersinggung. Jangan dikit-dikit aku mau begini. Aku mau begitu. Aku enggak siap. Aku enggak bisa. Aku enggak begini. Pokoknya dari dulu om. Dari dulu pak. Dari orok. Aku sudah begini. Aku enggak bisa berubah. Nah dimana grace-nya? Kalau anda seperti itu. Percuma jadi anak Tuhan. Kenapa? Karena grace izinkan grace. Bukan grace Martin. Bukan grace Suki. Ijinkan enabling grace. Mengubah anda. Dari orang yang tadinya stubborn. Sombong. Keras kepala. Maunya dewe. Berubah menjadi anak Tuhan. Yang bisa diajar. Terlalu banyak anak Tuhan. Mau mendengar firman. Yang menyukakan hatinya. Tapi tidak mau diajar. Ijinkan anugerah Tuhan mengajar. Dan memampukan anda. Bukan hanya mencapai hal-hal yang besar. Tetapi izinkan anugerah Tuhan. Memampukan anda. Untuk menghancurkan keegoisan anda. Untuk menghancurkan kedagingan anda. Dua sudut ini. Memampukan anda melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dan juga menghancurkan egois kita. Menghancurkan kedagingan kita. Menghancurkan self-center kita. Tahu enggak saudara? Inilah penghambat terbesar. Untuk terjadinya. Apa yang Tuhan rencanakan dalam diri kita terjadi. Apa? Diri kita. Tapi dengar. Saya ralat pembicaraan saya. Saya ralat pengajaran saya. Dulu saya sering berkata. Betapa besar pun kuatnya anugerah Tuhan. Dia dikalahkan dengan diri kita sendiri. Sekarang saya mau berkata. Itu keliru. Kalau anugerah Tuhan bekerja dalam diri saudara. Saving grace bekerja. Justifying grace bekerja. Terus. Teaching grace bekerja. Maka enabling grace pun akan bekerja. Tidak peduli anda. Berkeras. Tapi Tuhan akan memukul anda. Tuhan akan menghancurkan anda. Sampai kepada titik lebur. Seperti Saulus mengalami titik lebur. Total berubah. Menjadi Paulus. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah gagal. Dengar ini baik-baik. Tidak ada satu orang pun. Yang menang bergumul dengan Tuhan. Saudara pernah berkata. Oh Pak Yaakub menang bergumul dengan Tuhan. Yaakub diberi kemenangan. Tetapi Tuhan memprecokkan pangkal paha Yaakub. Bukan Tuhan kalah sama Yaakub. Tuhan tidak pernah kalah. Tapi tujuan Tuhan mengubah Yaakub sudah terjadi. Mari kita sungguh-sungguh. Satu ayat. Dua ayat lagi. Satu ayat sekarang. Masmur 67 ayat 2 dan 3. Masmur 67 ayat 2 dan 3. Kiranya Allah mengasahani kita dan memberkati kita. Kiranya ia menyinari kita dengan wajahnya. Selah. Supaya jalanmu dikenal di bumi. Dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Saudara tahu keselamatanmu, 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 keselamatanku adalah bagian dari rencana Tuhan yang besar untuk menyelesaikan misi amanat agung seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Are you with me? Jangan pandang rendah keselamatanmu. Jangan pandang rendah ibadahmu. Jangan pandang rendah apa yang Tuhan kerjakan di dalam dirimu. Ada banyak orang berkata, Pak saya mah gak bisa lah. Saya mah cuma pinter dagang, ngitung sipuah, ngitung kalkulator. Whatever you do, do it to the purpose of God. Untuk kemuliaan Tuhan. Kalau setiga. Saudara, gak ada satupun yang rendah. Gak ada satupun yang sia-sia. Gak ada satupun yang kurang bergairah. Gak ada satupun yang kurang mulia. Ayat terakhir. 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu apa? Memberitakan apa? Memberitakan apa? Keperatan siapa? Nah, jangan salah. Saya banyak mendengar berita firman amba-amba Tuhan yang dipakai Tuhan. Seringkali mereka membawa berita yang dibesarkan pengalaman mereka dengan Tuhan. Tuhan tidak suka. Itu bukan tidak suka. Tapi yang Tuhan mau berkata bahwa disini dikatakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih imamat yang rajani. Bangsa yang kudus umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Bukan perbuatan-Mu. Bukan perbuatan yang kau sudah lakukan seperti saya. Puasa sekian tahun ini sekian tahun. Jangan itu yang dibenggah-megahkan. Tapi biarlah kita agungkan-megahkan perbuatan Tuhan dalam dirimu. Bawalah itu kemanapun kau pergi. Perbuatan-perbuatan yang besar dari dia. Yang telah menyanggupkan saya untuk menjadi hamba Tuhan di Rock Sydney selama 26 tahun. Hampir. Yang memampukan saya berdiri sebagai suami dari Lydia 39 tahun. Yang memampukan saya sebagai ayah dari anak-anak saya sampai hari ini. Bukan tanpa cacat, bukan tanpa celak, bukan tanpa kekurangan. Tetapi semuanya karena anugerah Tuhan. Kehidupan Paulus tidak mudah. Tetapi memiliki tujuan. Dan saya lebih suka memiliki hidup yang sulit. Tetapi punya tujuan yang pasti. Daripada kehidupan yang mudah. Tapi tanpa tujuan. Which one you choose? Saudara jangan pikir. Jadi anak Tuhan hidup menjadi gampang. Sulit. Banyak masalah. Tetapi Tuhan memampukan kita untuk melakukannya. Jangan pilih yang mudah. Jangan pilih yang gampang. Tetapi tidak punya tujuan. Satu kata himbauan terakhir. Kalimat ini saya tulis di dalam arti saya. Perhatikan kisah Paulus. Perak pertobatan dia adalah seorang yang fanatik. Yang zil. Tapi menuju jalan yang salah. Pertobatannya. Itu semua dari anugerah Tuhan. Yang bekerja dari awal sampai akhir. Pasca pertobatannya. Itu adalah cerita. Kisah pewartaan Yesus. Yang setia. Yang terus menyertai dia. Dan memberi pesan kepada dia. Untuk disampaikan kepada kita. Sekarang kesimpulan saya. Sebelum nanti. Saya undang istri saya. Hari ini akan spesial memberkati anda. Karena hari ini kami berulang tahun yang ke-39. Dalam pernikahan. Saya percaya banyak jantara saudara juga mungkin. Menikah lebih lama dari saya. Tetapi di hadapan Tuhan. Di hadapan hamba Tuhan. Di hadapan semua jemaah Tuhan. Saya mau berkata. Kalau rumah tangga kami. Bisa seperti ini sekarang. Adalah benar-benar anugerah. Bukan karena saya baik. Bukan karena istri saya baik. Bukan karena saya rohani. Karena istri saya rohani. Saudara gak perlu diceritakan. Saudara sudah sering mendengar. Bagaimana saya dulu keras. Kasar. Bagaimana saya berkali-kali minta cerai. Tetapi. Tidak diizinkan oleh Tuhan. Karena istri saya punya prinsip. Sekali menikah. Hanya kematian yang memisahkan. Dan itu berdampak dalam kehidupan rumah tangga kami. Sampai hari ini. Kami boleh mengucap syukur. Bagi kita. Kisah Paulus adalah kisah yang menunjukkan kepada kita. Bahwa Tuhan suka menyelamatkan orang jahat. Tidak ada seorang pun yang berada di luar jangkauan. Kasih karni atau anugerah Tuhan. Pesan ini. Dari teroris ke aposel. Hanya bukti dari kasih karunia Tuhan. Dalam hidup kita. Saya mau sarankan. Bersuka cerita lah dalam Injil. Apa Injil? Good news of Jesus Christ. Di dalam Kristus. Anda menemukan apa yang selalu Anda ingin temukan. Dengar baik-baik saya ulang. Hanya di dalam Kristus. Anda menemukan apa yang selalu ingin Anda temukan. Di luar Kristus. Anda tidak akan mendapatkan itu. Anda boleh mendapatkan Hermes. Anda boleh mendapatkan suami yang paling kaya. Anda boleh mendapatkan istri Miss Universe. Anda boleh mendapatkan apa saja. Tapi itu akan membuat Anda tambah hancur. Dan tambah dahaga. Karena apa yang Anda peroleh itu dari dunia. Dan Salomo berkata. Everything is in vain. Under the sun. Semuanya sia-sia. Hanya di dalam Kristus. Anda bisa menemukan. Kepuasan sejati. Tidak ada cinta lain yang sehebat cintanya Kristus kepada kita. Tidak ada harapan lain. Yang seaman dan seindah harapan yang Yesus berikan kepada kita. Tidak ada pengampunan lain. Yang sangat lengkap seperti pengampunan yang Kristus berikan kepada kita. Tidak ada kebahagiaan lain. Yang sebahagia dan sedalam dan sememuaskan. Yang Yesus berikan kepada kita. Tidak ada kebebasan lain yang membebaskan kita. Seperti Kristus membebaskan kita. Tidak ada kedamaian yang lain. Seperti yang Yesus berikan. Damai sejati. Sekarang sampai selama-lamanya. Semua ini hanya ditemukan dalam anugerah. Saving grace. Justifying grace. Teaching grace. And enabling grace. Tuhan memberkati. Kita bangkit berdiri.